Puluhan murid di Sekolah Dasar Negeri 30 Pontianak Utara, Kalimantan Barat diduga mengalami keracunan setelah memakan jajanan pentol yang dijual di luar lingkungan sekolah Jumat Siang. Akibatnya para pelajar tersebut harus menjalani perawatan di Puskes Masyantan. Kejadian naas ini berawal dari beberapa pelajar Sekolah Dasar Negeri 30 Pontianak Utara yang memakan jajanan tradisional yang dijual di luar lingkungan sekolah. Usai mengkonsumsi pentol, sekitar dua puluhan pelajar langsung mengalami mual muntah, disertai kepala pusing saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Akhirnya pihak sekolah langsung membawa para pelajar ini ke Puskes Masyantan untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Muntah, peron sakit, kepala sih tidak ada, langsung lari ke pangkut ya deh. Langsung dibawa di kantor, langsung panggil angkutan, langsung bawa ke Puskes Masyantan. Pas rasu sakit, sekitar jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya. Berapa itu gimana? Mual-mual atau gimana sih? Muntah-muntah. Mual, langsung muntah gitu. Itu langsung dibawa ke kantor semua. Sementara itu, Yuliana, orang tua dari salah satu pelajar yang mengalami keracunan mengaku sempat panik. Setelah diberitahu jika anaknya diduga mengalami keracunan dan dibawa ke Puskes Masyantan. Di depan bertemu ambulan, jadi saya ngumpulkan ambulan sampai 2GD. Sampai 2GD baru saya tahu bahwa budak ini keracunan. Dia bilang, anak saya kan memang awalnya memang tidak pernah, tidak ada sarapan dari rumah. Memang tidak pernah, tidak pernah sarapan. Jadi semata-mata pagi itu hanya makan pentol tadi pagi ini. Saat ini para pelajar yang diduga mengalami keracunan sudah kembali beraktifitas seperti biasa. Sementara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan masih melakukan penelitian terhadap pentol yang dijual oleh pedagang tradisional di luar lingkungan sekolah. Dari Pontianak, UU Niyar melaporkan.